Intro Hari ini kita akan membahas tentang 5 pemain termahal yang pernah direkrut Bayer Munce Kira-kira siapa aja ya yang masuk ke dalam daftar tersebut? Jangan lupa subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng supaya tidak ketinggalan info-info terbaru dari kita ya sobat Di posisi pertama yaitu Javi Martinez Javi bergabung dengan Bayer Munce pada tahun 2012 Pemain yang berprofesi sebagai gelandang ini dibeli dari Atletic Bilbao dengan nilai transfer sebesar 40 juta euro Di posisi kedua, Corentin Tolisso Gelandang asal Perancis ini menjadi salah satu pemain termahal yang dilakukan oleh Bayer Munce Dengan mahar 41,5 juta euro, ia ditembus oleh Olympique Lyon Namun, selama bermain di Muncen, ia jarang menembus kuat utama tim tersebut Di posisi ketiga, Deut Upamecano Deut merupakan salah satu bintang muda yang dimiliki oleh RB Leipzig Bayer Muncen berhasil memenangkan perburuan back muda yang berasal dari Perancis tersebut Penampilan gemilangnya bersama Leipzig Membuat Muncen berani membayar dengan harga yang tinggi untuk jasanya yaitu 42,5 juta euro Di posisi keempat, Leroy Sané Sané menjadi pembelian pemain yang mengejutkan Pasalnya, penampilannya bersama City saat itu sedang menanjak Dan tidak ada yang mengira akan dilepas oleh The City Z Ia berlabuh ke Derotan pada tahun 2020 dengan mahar 45 juta euro Di posisi kelima, Luka Hernandez Luka menjadi pemain termahal yang pernah dibeli oleh Bayer Muncen Ia dibeli dari Atletico Madrid dengan biaya transfer hingga 80 juta euro Transfer tersebut terjadi pada tahun 2019 Oke sobat ceria sport Itu tadi tentang 5 pemain termahal yang pernah direkrut Bayer Muncen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!